Baik Tribuners diinformasikan bahwa memang pengunjung mulai datang ke tempat wisata di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau saat libur Natal dan Jelang Tahun Baru. Salah satunya adalah wisata air terjun Batu Ampar di Desa Batu Kacang, Dabo Singkep, sudah ramai dipenuhi dengan pengunjung. Meski belum terlalu pada, Tribuners, namun hal ini terlihat bahwa masyarakat di wilayah ini juga sudah mulai menikmati liburan pada Natal dan Jelang Tahun Baru 2022. Dari pantauan memang ada dua bangunan pondok baru yang dipangun, pengelola, dan menjadi tempat spot foto baru di wisata favorit ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Febri Wanda, dari Tribun Batam. Halo, selamat sore Febri. Ya, halo selamat sore rekan Mufi. Baik, rekan Febri. Bagaimana situasi saat ini di wisata air terjun Batu Ampar menjelang Tahun Baru, Febri? Baik, Mufi, terima kasih perlu saya jelaskan ya bahwa saat ini situasi sendiri di tempat wisata di Kabupaten Lingga itu sudah mulai ramai dikunjungi para wisatawan ya. Terutama untuk salah satunya yaitu air terjun Batu Ampar sendiri ya merupakan memang wisata favorit ya di karangan warga lokal ataupun luar wilayah Kabupaten Lingga sendiri. Sehingga memang saat ini pada libur Natal ataupun beberapa waktu lalu juga sudah mulai libur ya para pelajar di sekolah Kabupaten Lingga ini. Sehingga pengunjung kembali mulai ramai ya untuk satu persatu datang di tempat wisata Batu Ampar sini. Untuk hari ini juga hari Senin ya padahal wisata Batu Ampar ini juga sudah terlihat ya beberapa pengunjung yang memadati atau mengisi liburannya di sini, Mufi. Baik, Febri. Pantauan ada di lokasi yang ditawarkan di sana apa saja, Febri? Sehingga wisatawan ini menyukai dan juga menjadikan tempat ini sebagai tempat favorit warga lokal. Bagaimana Febri? Baik, Mufi. Untuk tawarannya yang ada di wisata Batu Ampar ini ya, itu memang air terjun Batu Ampar ini sesuai dengan namanya menyuguhi dengan pemandangan alam ya tentunya dari air terjun itu sendiri. Sehingga untuk air terjun ini sendiri tidak hanya bisa dilihat ya tapi juga bisa dirasakan sensasinya dengan berenang di kolam ataupun langsung mandi di kaki air terjun tersebut. Jadi di sini pengelola juga menyediakan dua tempat kolam berenang ya. Yang satu disediakan untuk para orang dewasa untuk berenang dan yang satu disediakan untuk anak-anak. Selain itu juga banyak spot foto Mufi yang di sini juga ada yang disampaikan bahwa ada dua pondok yang baru dibangun pengelola sehingga menambah daya tarik ya untuk para kaum milenial untuk melakukan suap foto. Selain itu para pengunjung di sini ya bisa menaiki bukit di situ ya terdapat banyak keindahan alam ya yang terdapat di Batu Ampar ini sendiri ya. Tidak hanya air terjun di sini tapi juga bisa merasakan sensasi keliling di jalan ataupun wisata berada di Desa Batu Kacang ini Mufi. Demikian. Baik Febri. Lalu mengingat semakin membludaknya wisatawan yang datang ke tempat-tempat wisata. Apakah saat ini pemerintah di Kabupaten Lingga sendiri sudah mengatur pengetatan anak prokes di tempat wisata Febri? Baik Mufi itu sudah jelas ya bahwa saat ini Kabupaten Lingga sudah mulai memperketat ya pintu masuk ya ataupun di lokasi wisata di Kabupaten Lingga ini ya salah satunya sudah dimulai pada 24 Desember 2021 nanti. Namun hal ini tidak terlepas untuk menerapkan selalu protokol kesehatan ya. Dan juga pemerintah Kabupaten Lingga sebentar lagi juga akan membuat kebijakan ya pada 30 Desember 2021 mendatang bahwa sementara tempat wisata di Kabupaten Lingga ini tutup ya untuk 30 Desember hingga pada 2 Januari 2022 ya. Karena memang saat ini pemerintah Kabupaten Lingga meskipun saat ini sudah 2 bulan 0 kasus COVID-19 atau berada di zona hijau namun pemerintah Kabupaten Lingga juga tidak mau kecelongan masuknya penyebaran virus-virus baru yang menyerang warga Lingga. Sehingga untuk mengantipasi hal itu pemerintah Kabupaten Lingga juga bergerak cepat untuk 30 Desember nanti juga sudah menutup tempat-tempat wisata di Kabupaten Lingga. Begitu Mufi. Baik Febri, terima kasih atas laporan Anda Febri. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Febri. Baiklah Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Dimanapun Anda berada, saya Mufti Fauzia Mwakliwe yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton.